yo halo semoga kembali lagi sama saya rezeki japan dan kali ini kita nggak bakal main game Blue Earth KFC ya jadi disini saya bakal ngebahas Saten Rwiko murid collab juga tapi bisa didapatin secara gratis gitu ya melalui eventnya nanti dan ya dia murid bintang 1 dan untuk tipatek dia percing lalu dia murid spesial untuk urban dia merah untuk felt dia senyum tipis untuk indoor dia kuningnya dan untuk equipmentnya disini dia pakai topi pakai tas dan juga pakai salong ya dan ya mungkin kita langsung ke skillnya aja kali ya Oke yang pertama adalah x-skillnya dengan empat bisa menjadi tiga DP kos dia bakal ngasih demake ke musuh dalam area lingkaran gitu ya Wow lumayan lanjutkan normal skillnya setiap 45 detik sekali dia bakal meningkatkan attack ke salah satu murid kita dengan durasi 20 detik gitu ya dan dia setelah menggunakan normal skill dia bakal meningkatkan targetnya sebagai targetnya sebanyak satu gitu ya jadi target peningkatan ateknya itu bisa jadi dua gitu ya yang di up sampai tiga kali nah contoh nih ya contoh dia menggunakan normal skillnya sekali gitu ya dan dia bakal meningkatkan ke satu murid aja gitu ya tapi menambahkan target con satu jadi kalau dia menggunakan normal skill untuk yang kedua kalinya dia bakal meningkatkan atek kedua murid gitu ya kedua murid nah kalau dia menggunakan normal skill untuk ketiga kalinya dia bakal meningkatkan atek untuk tiga murid gitu ya dengan durasi 20 detik gitu untuk normal skill dari saten Wow lumayan lah ya lanjut adalah pasif skillnya yang dimana dia bakal meningkatkan atek untuk dirinya sendiri Wow dan terakhir adalah sub skillnya yang dimana dia bakal meningkatkan atek ke semua murid kita Wow ok keren lah ya lanjut adalah unik equipmentnya untuk bintang dua dia dapat pasif plus sedangkan bintang tiga indoor jadi senyum tipis gitu ya Nah untuk pasif plusnya sendiri dia bakal dapat stat tambahannya yaitu atek plate gitu ya dan ini bisa bikin atek x-kill dia atau demik dia itu jauh lebih meningkat lagi gitu ya kalau kalian ngebikin sampai W40 Wow GG lah ya untuk saten ini co dan mungkin kita langsung ke hidangan utama kita aja kali ya apakah saten ini worth it untuk digacha enggak lah ya dia enggak digacha apakah dia worth it untuk dibuil atau tidak namun sebelum itu saya bakal ngejelasin dulu dia bagus buat trade apa dia bagus buat try chiset ya dia bagus buat try chiset mengapa jadi bagus karena x-kill nya bersifat area lingkaran dan juga sub skillnya ningkatin atek pasif skill ningkatin atek normal skill ningkatin atek ke satu murid gitu ya jadi dia murid spesial yang sangat worth it banget untuk kalian will gitu ya dan dia worth it banget untuk dibawa ke chiset gitu jadi apakah dia ini worth it untuk dibuil jawabannya worth it banget kalau kalian cari meta untuk chiset dia dia oke-nya untuk nexon lah ya oke-nya untuk nexon ini dia ngasih murid metanya itu di pri muridnya gitu cuy bukan di gacha muridnya jadi gacha collab itu bener-bener untuk kolektor doang keduanya gitu ya sedangkan metanya ada di pri gitu ya bisa kalian dapetin secara gratis dari epen gitu ya nah dia meta banget dari skill-skillnya itu bagus untuk chiset kelarin ke roco bisa gitu ya dan dia murid spesial kalau kalian mau fokusin ke tormentnya kan kalian perlu dua tim tiga tim itu bisa bawa si saten ini untuk tim kedua atau tim ketiga buat ngelarin ke roco itu cocok banget teman-teman dan ya worth it untuk dibuil worth it kalian farming sampai w50 kalau bisa dan ya langsung aja disini saya bakal sharing untuk buil si saten ini teman-teman yang pertama adalah sub skill-nya yang dimana dia bakal ningkatin attack untuk semua murid kita lanjut adalah normal skill-nya yang dimana dia bakal ningkatin attack ke salah satu murid kita yang striker gitu ya dan terakhir adalah pasif skill-nya yang dimana dia bakal ningkatin attack untuk dirinya sendiri dan itu dia untuk saten semoga membantu buat kalian yang pengen nge-buil saten dan itulah yah langsung buil aja teman-teman karena dia worth it banget dibandingkan dua murid yang harus digacha gitu ya itu bener-bener jadi kolektor aja gitu cuy jadi kalian cari meta ambil yang pri-nya aja gitu ya dan ingat semakin olap-olap-olap-olap-olap-olap-olap-olap-olap-olap-olap-olap-olap-olap-olap-olap